Sabirin itu maksudnya apa? Rasa bersama Allah itu akan muncul kalau orang diuji dan dia sabar. Itu maksudnya. Rasa bersama Allah itu akan muncul apabila seseorang diuji dan dia merasa dirinya tiada apa-apa. Kalau orang merasa dirinya tiada apa-apa barulah rasa Allah ada itu zahir dalam dirinya. Karena yang maha zahir, maha nyata hanya Allah. Wujudnya hanya ada wujud dia. Selain wujudnya, itu dia yang ciptakan dan itu tidak layak disandingkan bersama wujud Allah. Jadi wujud Allah itu tidak layak dibandingkan dengan kita ini. Wujud kita ini dari tiada menjadi ada. Wujud kita semua diciptakan dengan kudrat dan iradat Allah dan hembusan dari Allah subhanahu. Telah ada dua. Kudrat iradat, kun. Yang kedua, Allah menghembuskan. Nafak tufihi minruhi. Sesuai dengan yang ada di alam Quran. Orang diuji, lalu dia akan merasa tidak berdaya. Disitulah dia merasa dirinya tiada. Baru zahirlah Allah yang maha ada. Tapi masalahnya, jika ada orang diuji, tidak merasakan adanya Allah, Allah tetap ada atau menjadi tidak ada. Sebelum dia diuji, Allah ada enggak? Sebelum diuji, orangnya itu sudah dibersamai Allah belum? Masalahnya dia tidak merasa. Merasakan Allah dengan ujian atau merasakan Allah dengan anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Kana wujuduhu Qabla Kuli wujudin Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidil wujud, Sayyidil qawnain Jaddil hasanain Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah itu ada Wala syai'ama'ah Di saat awal Di saat Allah ada Maka semua makhluk belum ada Sekarang banding Allah masih sendiri atau sudah berdua? Mesti sendiri Jadi Allah itu menyebut dirinya Ahad Lalu ada nama lain dari Ahad itu Yaitu Alford Bukan mobil Alford Alford itu Yang Maha Sendiri Yang Maha Sendiri Itu Alford Kalau Ahad yang Maha Tunggal Yang Maha Esa Kalau Al-Wahid yang Maha Pertama Segala Satunya Segala Satunya Pertama Dia Allah Dulu Sekarang Nanti Itu Wujudnya Berubah Atau Sama Saja Gimana? Allah Dulu Allah Kini Allah Kini Sekarang Allah Nanti Sama Apa Berubah? Sama Yang Berubah Siapa? Kita Makhluk Jadi Salah Satu Sifat Utama Dari Makhluk Adalah Berbeda Berubah Berbanding Lahir-lahir Segini Apa? Kecil Gurus Buya Atletis Terjadi Perubahan Perubahan Itu Pertanda Makhluk Maka Ada Kaedah Kundu Mutagayir Makhluk Segala Sesuatu Yang Berubah Disebut Makhluk Bangdik Berubah Maka Bangdik Itu Makhluk Dicipta Allah Laisa Mimutagayir Allah Tidak Pernah Dulu Sekarang Nanti Allah Sama Sama Aja Karena Dia Tidak Pernah Berubah Maka Dia Tidak Dicipta Justru Dia Yang Mencipta Perubahan Itu Gimana Nyambung Jadi Sekarang Allah Bersama Sorga Bersama Kita Atau Bersama Dirinya Sendiri Semuanya Berarti Ada Yang Lain Selain Allah Semuanya Itu Siapa Ciptaannya Berarti Ada Ciptaan Bersama Allah Nggak Ciptaan Nih Makhluk Coba Bacakan Allah Adalah Allah Walashay'ama'ah Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Bersamanya Terus Wahual'an Sekarang Dia Ala Ma'alahikan Sebagaimana dulu Sendiri Sekarang Masih Sendiri Jadi Dia Nggak Pernah Berubah Nggak Nyambung Nggak Correct Nggak Nggak Nyambung Nyambung Cuma Yang Bersama Dia Kan Yang Maha Hidup Jadi Yang Hidup Kan Pasti Nggak Ada Jarak Sama Dia Bang Dik Ini Bersama Allah Maksudnya Wujudnya Level Level Nah Ini Dia Bang Dik Lu Pernah Ada Apa Pernah Tiada Pernah Tiada Al-Quran Allah Berkala Meku Nga Adam Aku Ciptakan Engkau Dulu Kamu Tiada Kau Dulu Belum Ada Apa Sisi Kemakhlukannya Belum Ada Nah Kita Ini Dicipta In Nama Amruhu Hanyalah Amruhu Urusannya Perintahnya Iza Aroda Syai'an Jika Dia Menghendaki Sesuatu Syai'an Sesuatu Ayyakulalahu Maka Dia Berkata Kepada Sesuatu Itu Kun Kun Fa Faya Kun Tapi Syai'an Itu Siapa Jadi Sebelum Allah Mencipta Itu Sudah Ada Yang Tidak Dicipta Tapi Allah Berkalam Kepadanya Ngeri Gak Tuh Nah Ini Kalau Dibuka Agak Bahaya Kalau Dibuka Agak Agak Bahaya Takut Saya Paham Allah Sekarang Sama Gak Dengan Dulu Sama Kalau Dulu Allah Sendiri Sekarang Allah Sendiri Terus Kita Ini Apa Apakah Membersamainya Jadi Terus Apa Makna Inna Allah Ma'as Sabirin Allah Bersama Orang Yang Sabar Sabar Itu Maksudnya Apa Bersama Wujudnya Atau Membersamai Rahmatnya Allah Melimpahi Rahmat Untuk Orang Sabar Atau Allah Wujud Lalu Wujudnya Bersama Orang Sabar Itu Yang Benar Yang Mana Ini Seni Mentafsir Ini Jadi Orang Mentafsir Gak Belajar Akidah Sesat Mereka Langsung Itulah Kejadian Orang Yang Kemudian Memakhlukkan Sifat Allah Jadi Dia Gak Sadar Dia Berbicara Allah Tapi Yang Diceritakan Kemakhlukan Bukan Sifat Allah Itu Sendiri Allah Sempurna Atau Belum Sempurna Kalau Yang Sempurna Dia Tidak Berubah Yang Berubah Itu Makhlum Maka Jika Allah Mencipta Makhlum Wujud Allah Bertambah Gak Kalau Menciptakan Makhlum Dia Bertama Enggak Tetap Pertanyaan Keduanya Adakah Wujud Lain Bersama Allah Wujud Lain Bersama Allah Bingung Dia Sebentar Bu Ijin Bertanya Oke Kamu Nanya Begitu Banyak Sebenarnya Sikap Sikap Yang Indah Indah Tapi Kenapa Allah Bersama Dengan Orang Yang Sabar Terus Apa Hubungannya Sabar Asobur Diletakkan Di 99 Naman Yang Terakhir Pertanyaan Laki Danya Belum Beres Ya itu Dia Tadi Dia Udah Mau Langsung Aja Itu Tadi Saya juga Nyangkut Disitu Kenapa Allah Bersama Dengan Orang Yang Sabar Emang Sebelum Sebelum Orang Itu Sabar Allah Tidak Bersama Mereka Gimana Sebelum Orang Itu Sabar Allah Tidak Bersama Orang Sabar Terus Yang Dimaksud Innallah Ma'asabirin Itu Maksudnya Apa Rasa Bersama Allah Itu Akan Muncul Kalau Orang Diuji Dan Disabar Itu Maksudnya Rasa Bersama Allah Itu Akan Muncul Apabila Seseorang Diuji Dan Dia Merasa Dirinya Tidak Ada Apa Kalau Orang Merasa Dirinya Tidak Ada Apa Barulah Rasa Allah Ada Itu Zahir Dalam Dirinya Karena Yang Maha Zahir Maha Nyata Hanya Allah Gimana Oke 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 Jadi Allah Itu Selalu Sendiri Wujudnya Hanya Ada Wujud Dia Selain Wujudnya Itu Dia Yang Ciptakan Dan Itu Tidak Layak Disandingkan Bersama Wujud Allah Maksudnya Jadi Wujud Allah Itu Tidak Layak Dibandingkan Dengan Kita Ini Wujud Kita Ini Dari Taya Ada Jadi Ada Wujud Kita Semua Diciptakan Dengan Kudrat Dan Iradat Allah Dan Hambusan Dari Allah Subhanahu Telah Ada Dua Kudrat Iradat Kun Yang Kedua Allah Menghembuskan Nafaktu Fihi Minruhi Sesuai Dengan Yang Ada Dalam Quran Orang Orang Diuji Lalu Dia Akan Merasa Tidak Berdaya Disitulah Dia Merasa Dirinya Tiada Baru Zahirlah Allah Yang Maha Ada Tapi Masalahnya Jika Ada Orang Diuji Tidak Merasakan Adanya Allah Allah Tetap Ada Atau Menjadi Tidak Ada Sebelum Dia Diuji Allah Ada Nggak Sebelum Diuji Orang Itu Sudah Dibersama Allah Belum Masalahnya Dia Tidak Merasa Pilih Bang Dik Merasakan Allah Dengan Ujian Atau Merasakan Allah Dengan Anugrah Pilih Mana Yang Biasanya Merasakan Allah Dengan Ujian Yaudah Kamu Dapet Ujian Jangan Bukan Gitu Maksudnya Pilih Mana Merasakan Allah Itu Saat Diuji Atau Diberi Anugrah 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 Nggak salah lagi Ya nggak apa-apa sih Udah bener itu Anugrah Cuma Kan suka-suka Allah Allah mau ngasih Atau Allah mau Menguji Ini kata kunci Dalam Allah Menguji Itu ada Pemberian Di dalam Allah Memberi Ada Ujian Maka Setiap Ujian Ada Pemberian Setiap Pemberian Ada Ujian Tergantung Husnuzun Atau Tidak Tergantung Dia Kenal Allah Atau Tidak Kalau dia kenal Allah Ujian itu Mendidik Nafsiyahnya Menganugrah Ruhaninya Karena Ruhani itu Tidak pernah Diuji Ruhani itu Selalu naik Ruh itu Nggak perlu Diuji Karena dia Nggak perlu Di apa-apain Sudah Yang perlu Diuji itu Jiwa Nafs Makanya jiwa Bertingkat-tingkat Sampai kemudian Nafs Mut Mut mainah itu Masih diuji lagi Ya Tenang Belum cukup Dia Sudah Ridho Belum Ridho Itu Sama Aja Diberi Nggak Diberi Dia tetap Bersama Allah Diberi Nggak Diberi Dia tetap Merasa Cinta Kepada Allah Nggak Berkurang Bahagianya Kepada Allah Nggak Berkurang Duh Begitu Belum Pengennya Senang Doang Pengennya Diberi Doang Padahal Setiap Pemberian Ada Ujian Setiap Ujian Namun Orang Berbicara Ini Dalam Konteks Biasanya Beban Kita Berbicara Hikam Konteksnya Adalah Cinta Cinta Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Senang Nggak Dia uji Kekasih Bang Dua Dua Bikin Gemes Jadi Ke Allah Itu Asik Nggak Tegang Tegang Amat Ini Kok beragama Tegang Semua Ini Wajahnya Belajar Hikam Tegang Semua Karena Antum Di Doktrin Belajar Hikam Tegang Kalau Belajar Hikam Sholat Sebelum Zuhur Setengah Jam Di Masjid Saya Dikit Lo Ngaji Hikam Setengah Jam Sebelum Zuhur Ke Masjid Urusannya Apa Nggak ada Urusan Itu Kalau Memang Kalau Nggak Ngaji Hikam Terus Nggak Masjid Cara Orang Ngejek Ngaji Hikam Tapi Hati-hati Hikmah Itu Ilmu Allah Yang Nggak Senang Ilmu Allah Ya Musuh Allah Ini Akidah Yang Harus Kita Tanam Jadi Ini Kalimat Muncul Dari Seorang Sahabat Bertanya Kepada Nabi Muhammad Namanya Abu Musa Al-Ash'ari Itu Grup dia Kelompok Bani Ash'ari Dari Yaman Datang Ke Nabi S.A.W. Lalu bertanya Ya Rasulullah Allah Kaifakana Rabbuna Allah Itu Dulu Gimana Maka Dijawab Oleh Nabi Muhammad Dengan Penggalan Kalimat Pertama Kan Allah Wala Syai' Ama'ah Allah Pernah Ada Tanpa Sesuatu Pun Bersamanya Maka Dia Sekarang Ada Selain Allah Juga Tetap Tiada Jadi Wujud Kita Ini Jika Dipandang Dari Kacamata Kudrat Iradat Allah Kita Disebut Mah Makhluk Tapi Jika Dipandang Dari Sisi Wujud Allah Wujud Kita Tiada Paham Maksudnya Jadi Kita Itu Baru Ada Jika Dipandang Dengan Dua Sifat Kudrat Iradat Berarti Kita Ini Apanya Allah Objek Kudrat Iradat Allah Kudrat Kekuasaan Iradat Kehendak Maka Sebenarnya Bangdik Ini Dan Kita Semua Mulai Dari Darahnya Dagingnya Tulangnya Adalah Kudrat Iradat Allah Yang Mengalir Disitu Jadi Yang Ada Di Sisi Allah Itu Cuma Kudrat Iradat Bukan Bangdik Sebagai Wujud Jadi Kita Ini Kalau Datang Kau Allah Nggak Bisa Pakai Wujud Ini Mesti Datang Dengan Sifat Yang Dia Ciptakan Dengan Kita Menikah Orang Menikah Emang Bisa Datang Kalo Nggak Bisa Nikah Itu Waja'ala Bainakum Mawad Datau Warahman Mawad Dah Sifat Dari Nama Al-Wadud Maha Pengibah Rahmah Rahmah Nama Sifat Daripada Rahman Dan Rahim Maka Orang Bisa Datang Ke Allah Dengan Keluarganya Jika Dia Datang Dengan Dua Sifat Ini Mawadda Rahmah Kalo Nggak Nggak Bisa Mesti Habis Cinta Ego Kita Kediri Yang Nyata Itu Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang Itu Nggak Mungkin Cinta Kalo Nggak Dengan Cinta Mawadda Rahmah Allah Maka Semua Lagu Cinta Itu Menjadi Hambar Kalo Nggak Menyebut Dari Mawadda Dan Rahmah Allah Itu Muncul Setiap Mawadda Dan Rahmah Itu Abadi Karena Mawadda Horamah Sifat Azaliah Maka Diabadi Semua Cinta Yang Tidak Dengan Mawadda Tidak Dengan Rahmah Jangankan Sampai Akhirat Di dunia Aja Habis Ya Di dunia Aja Habis Kita Ulangi Yang Kekal Itu Siapa Dulu Allah Ada Sekarang Allah Ada Dan Tidak Be Nanti Juga Allah Ada Maka Supaya Kita Ini Terkoneksi Kepada Allah Jangan Pernah Merasa Ada Di Sisi Allah Faham Maksudnya Maka Kalau Sholat Jangan Merasa Sholat Kita Itu Kita Yang Sholat Tapi Anggaplah Itu Anugrah Dari Allah Kalau Sholat Makobnya Mesti La Tidak Daya Tidak Yang Ruku Tidak Yang Sujud Kecuali Dengan Kudrat Iradat Allah Inilah Yang Berpulang Berpulangnya Sifatnya Kepada Yang Punya Sifat Itu Yang Disebut Ibadah Inna Lillahi Saya Punya Guru Dia Kalau Mau Sholat Dibaca Baca Guru Baca Baca Ada Guru Baca Ada Yang Baca Ada Yang Baca Itu Cuma Metode Yang Penting Itu Bukan Bacaan Yang Penting Itu Paham Dan Rasa Saat Membaca Ya Macam Macam Imam Kalau Mau Takbir Baca Kursi Dulu Kelamaan Itu Kalau Mau Sholat Sendiri Baca Kursi Mau Cari Kursi Ayat Kursi Itu Tidak Bekerja Kalau Sudah Masuk Ke Badan Dia Hanya Bekerja Di Rumah Kita Baca Setempat Maka Tempat Itu Tidak Dimasuki Oleh Syaitan Tapi Syaitan Itu Bisa Mengalir Dan Sembunyi Di Pembuluh Darah Maka Caranya Cuma Satu Sumber Pembuluh Darah Di Mana Dijat Ajar Jantungnya Nama Allah Nanti Kebakar Semua Syaitan Di Kebunnya Ya Saya Sudah Rukya Saya Sudah Ini Sudah Apal Ayat Kok Masih Bisa Keserupan Ya Wajar Karena Zikirnya Belum Dari Darahnya Ya Maka Ada Zikir Darah Bang Dik Itu Zikir Serina Ali Serina Ali Itu Kalau Ruku Sujud Mengatakan Ya Allah Sujud Kepada Engkau Darahku Dagingku Tulangku Sumsumku Persendianku Itu Serina Ali Kalau Bahasa Arabnya Agak Dami Waizami Wa lahmi Banyak Bang Dik Coba Dia ulang Binggu Baik Gitu Bang Dik Oke Belum Oke Jadi Nama Nama Allah Dalam Asmanya Itu Adalah Kerikulum Untuk Kita Berjumpa Dengan Allah Termasuk Mawadah Dan Rahmah Nama itu Kurikulum Untuk Jumpa Kita berjumpa Karena kita Menyipati Namanya Nama Dan yang punya Nama Emang gak bisa Maka Kalau sebut Namanya Akan Jumba Yang punya Nama Itu Udah Bener Jadi Nama Itu Fasilitas Wasilah Jumpa Dengan Yang punya Nama Namun Mesti Kenal Siapa Yang punya Nama Supaya Nanti Jika Yang punya Nama Menampakkan Atau Menyatakan Dirinya Jangan Nyebut Nama Lagi Nama Itu Disebut Hanya Saat Belum Terasa Perjumpaan Kalau Sudah Jumpa Maka Namanya Diganti Bukan Nama-nama Yang Biasa Ya Allah Ya Allah Itu Berarti Belum Jumpa Kalau Udah Jumpa Bang Dik Kalau Sebelum Jumpa Kita-kita Ini Menyebut Arazi 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 Kalau Dijumpa Berani Nyebut Arazi Arazi Surupan Kalau Udah Jumpa Pandang Pandang Bicara Ngobrol Jadi Kalau Sudah Jumpa Yang Punah Nama Pandang Dia Memandang Yang Punya Nama Itu Yang Paling Mahal Itu Yang Disebut Musyahadah Memandang Yang Punya Nama Kapan Kita Dizinkan Mandang Punya Nama Kalau Yang Punya Nama Izin Sebenarnya Dia Selalu Bernyatakan Dirinya Tapi Siapa Yang Dizinkannya Ketika Seseorang Membuang Keakuannya Membuang Kediriannya Maka Wajarlah Kalimat Yang Ada Di Kul Wallahu Ahad Katakalah Dia Allah Yang Maha Esa Jadi Kalau Masih Ada Kita Bersama Dia Ada Ibadah Kita Apalagi Antum Ngomong Gini Saya Sudah Zikir Sudah Sholat Dengan Jihkam Kok Reziki Gini Gini Aja Yang Ngomong Begitu Allah Gak Terima Gak 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 Diterima Orang Begitu Berarti Dia Ngerasa Jangan Sampai Harapanmu Nyantol Kemakhluk Gitu Maksudnya Jangan Pernah Berharap Kepada Makhluk Contoh Gini Bang Dik Tiba Tiba Ada Orang Ngomong Bang Ntar Aku Haji Ngarap Bang Ntar Aku Bangunin Rumah Nah Tiap Bulan Berharap 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 Itu namanya Menggantungkan Harapan Pada Pada Makhluk Dan siap-siap Kecewa Siap-siap Kita Lanjut Berjalan Jangan Berhenti Pada Syekh Murus Kita Harus Langsung Jalan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Falkarim Allah Yang Maha Pemurah Jadi Karim Kalau Terjemahan Bahasa Indonesia Biasanya Dihartikan Mulia Padahal Karim Dalam Bahasa Arab Itu Aslinya Maha Pemurah Oleh Karenanya Keramat Itu Artinya Kemurahan Allah Karamah Orang Yang disebut Karim Jadi Yang ngasih Karamah Itu Karim Jadi Kekasih Kekasih Allah Diberi Kemurahan Fasilitas Dengan Kemurahan Dari Allah Karena Allah Maha Pemurah Dia Dikhianati Dia Didurhakai Tapi Dia Tidak langsung Balas Itu Namanya Karim Apalagi Mana Karim Al-Karim Itu Dia Memberi Dan Tidak Berharap Dibalas Sudah Begitu Belum Kalau Guru Mengajar Dan Tidak Meminta Fasilitas Guru Mengajar Dan Tidak Berharap Pujian Guru Kalau Ngajar Mau Dipuji Mau Dicaci Sama Aja Kalau Murid Sama Ini hati-hati Kalau Ngasih Hadiah Ke Teman Apalagi Guru Terus Berharap Ini Dan Itu Jangan Biasa Aja Jangan Berharap Apa-apa Kecuali Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Disebutkan Disini Fal-Karim Maka Zat Allah Ta'ala Yang Bernama Al-Karim La Tatakhattahul Aman Tidak Dapat Ditembus Oleh Angan-angan Dan Harapan Ya Jadi Jangan Pernah Menggantung Harapan Kemahlu Kewali-wali Bahkan Ke Nabi Itu Kita Menggantungkan Harapan Sebagai Wasilah Kepada Allah Bukan Sebagai Tujuan Akhir Maka Keguru Itu Berharap Karena Dia Menghantarkan Nanti Kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Oleh Kerenanya Gak usah khawatir Belajar Tasawuf Tidak Akan Pernah Menyembah Guru Tapi Pasti Menghormati Dan Mencintai Guru Ya Saya Sedih Sekali Kelompok Kelompok Yang Ekstrim Mengatakan Para Sufi Ini Obadul Kubur Ya Sarkub Sarjana Kuburan Penyembah Kubur Itu Penghinaan Yang luar Biasa Kepada Sesama Muslim Ya Pernah Dengar Bang Dik Baru Dengar Malam Ini Kurang Piknik Juga Bang Dik Kalau Datang Ke Sunan Sunan Yang Sembilan Wali-wali Sembilan Itu Ngeliat Orang Gimana Lihat Orang Dimakam Ya Ngapain Nyembah Doain Doain Pak Minta Orang Situ Gak Tau Ya Gak Ada yang Doain Ada yang Dateng Macem-macem Sibu ya Ya Macem-macem Kalau Kalau Sisi Poto Poto Aduh Tapi Orang Kalau Belajar Apidah Halus Sunnah Bagi Bertas Aw Itu Tidak Mungkin Menyembah Makhluk Kita Berperantara Perantara Itu Bukan Berarti Juga Nyembah Perantara Ini Beda Dengan Kelompok Orang Jahiliya Orang Jahiliya Itu Menyembah Si Perantara Supaya Sampai Kepada Allah Kita Tidak Menyembah Perantara Itu Kita Hanya Menghormatinya Ini Saya Agak Sedih Pendiri Muhammadiyah Pendiri Muhammadiyah Kayak Ahmad Dahlan Tidak Pernah Mengharamkan Maulid Apalagi Mengatakan Bahwa Kitab Ketat Maulid Itu Isinya Puji-pujian Yang Berlebihan Kepada Nabi Muhammad Tapi Kita Lihat Sekarang Beberapa Ustadz Yang Atas Namakan Dirinya Muhammadiyah Melarang Baca Kitab Maulid Karena Di Dalamnya Ada Pujian Berlebihan Kepada Nabi Muhammad Saya Rasa Ini Ada Manhaj Yang Berlebihan Harusnya Tidak Berkalam Seperti Itu Cukup Katakan Kami Tidak Bermulid Selesai Kami Tidak Baca Kitab Maulid Selesai Gak Boleh Memuji Yang Memuji Nabi Muhammad Itu Bukan Makhluk Kita Tapi Yang Memujinya Siapa Allah Enggak Nama Nabi Muhammad Dengan Semua Formulasi Derivasi Kata Itu Lebih Dari 2000 Kata Yang Ada Di Dalam Al-Quran Dan Allah Memujinya Saya Juga Heran Kok Orang Mengira Bahwa Puji Pujian Itu Muncul Dari Para Penyair Dan Sufi Enggak Pujian Terhadap Nabi Muhammad Yang Ada Di Kitab Burda Kitab Berzenji Semuanya Diambil Dari Quran Diambil Dari Sunnah Lalu Dikumpulkan Menjadilah Dengan Bahasa Bahasa Yang Yang Kita Baca Hari Ini Contohnya Contohnya Allah Memuji Nabi Muhammad Dan Menyebutnya Dengan Namanya Wabil Mu'minina Ra'ufurrahim Coba Ayat Laqadja'akum Laqadja'akum Rasulun Min Anfusikum Azizun Alayhim Ma'anitum Arisun Alaikum Bil Mu'minina Raufurrahim Allah Memberi Namanya Sebagai gelar Untuk Nabi Muhammad Apakah Allah Menyukutukan dirinya Dengan Nabi Muhammad Jadi yang Mengatakan bahwa Kitab-kitab Maulid itu Berlebihan Memuji Coba Anda Protes Kepada Yang nurin Quran Jangan Sembarangan Berfatwa Karena Guru-guru Kita Mengajarkan Dulu Al-Mufti Itu Orang Paling Dekat Kepada Neraka Karena Fatwa Kadang-kadang Dia asal Fatwa Adra'unas Benar Orang Paling Dekat Ke neraka Itu Mufti Sembarangan Fatwa Silahkan Jadi Kalau Antum Gak Maulid Ya Gak apa-apa Kita Maksain Maulid Cuma Kita Menganjurkan Maulid Tapi Gak Pernah Maksa Jangankan Maulid Sholat Kita Gak Maksa Apalagi Cuma Maulid Tapi Kalau Ada Orang Mofatu Kan Itu Tapi Tunggu Atau Maulid Dihina Orang Atau Maulid Dibubarin Orang Jangan Marah Jangan Rusuh Jangan Balas Itu Mana Al-Karim Kita Mau ngejar Nama Al-Karim Sebenarnya Apa Al-Karim Orang Kalau Memberi Gak Harap Pemberi Orang Kalau Disakiti Dia Gak Balas Itu Karim Udah Begitu Belum Disenggol Dikit Di Sosial Media Gak Balas Bisa Gak Gitu Gak Kalau Senggolnya Offline Senggol baliknya Offline Gitu Namanya Al-Karim Ditunggu Dulu Apa Kata Allah Tunggu Dulu Sehari Semalam Ini Siapa Tahu Dia Bertobat Beristifar Hapus Kalau Kita Gimana Kalau Ada Orang Baik Gue Lebih Baik Kalau Ada Yang Jahat Gue Lebih Jahat Setan Itu Yang Ngomong Maka Hikmah Yang 40 Dikatakan Jangan Pernah Mengadukan Kepada Selain Allah Satu Hajat Yang Dia Yang Dapat Menunaikannya Untukmu Maka Kalau Adab Ziarah Jangan Sampai Ziarah Itu Menyekutukan Allah Dengan Si Wali Di Dalam Tawasul Itu Makan Bukan Menggantungkan Harapan Kepada Si Wali Tawasul Itu Supaya Doa Kita Pede Kita Ya Allah Saya Ini Pencinta Wali Engkau Aku Ini Ya Allah Lagi Ziarah Kepada Kekasih Engkau Jadi Wasilah Tuhan Sheikh Sunan Sunan Wali Wali Itu Bukan Mereka Yang Kemudian Kita Gantungkan Harapan Kepadanya Tapi Mereka Itu Justru Sebagai Sugesti Penguat Itulah Hebatnya Tawasul Jadi Jangan Salah Pahal Tawasul Kita Tidak Pernah Menyembah Orang yang Kita Tawasuli Kita Hanya Menjadikan Mereka Sebagai Guru Ilmunya Kita Ambil Karena Mereka Kekasih Kekasih Allah Maka Kita Datang Kalau Ya Allah Kami Murid Dia Kalau Murid Wali Insya Allah Akan Dipandang Bersama Para Wali Insya Insya Allah Tawasul Dengan Amal Soleh Itu Sebenarnya Bertawasul Dengan Kudrat Irad Allah Juga Boleh Tawasul Itu Ada Tiga Tawasul Dengan Amal Soleh Yang kedua Tawasul Dengan Nama Dan Sifat Allah Dan Yang ketiga Bertawasul Dengan Kekasih Kekasih Allah Dan Semuanya Boleh Dalam Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Gitu Ya Orang tua Belum Tentu Siapa Tau Anaknya Yang Wali Orang Tuanya Belum Tentu Ya Kalau Bang Dik Anaknya Namanya Wali Bapaknya Berarti Bapaknya Wali Ini Paling Berani Ngasih Nama Tuhan Kok Nyeleneh Bismillahirrahmanirrahim Jika kamu Tidak Bisa Berbaik Sangka Kepada Allah Berdasarkan Sifat Kesempurnaannya Maka Berbaik Sangkalah Kepadanya Karena Sikap Baiknya Yang Selalu Menyertai Bukankah Dia Selalu Memberikan Kepadamu Itu Kebaikan Dan Anugrah Belum Belum Kita Ulangi Bisa Enggak Langsung Koneksi Sama Allah Bisa Enggak Belum Belum Ya Kalau Belum Bisa Koneksi Kepada Allah Maka Koneksilah Dengan Diri Sendiri Kita Maksudnya Nah Sekarang Aplikasinya Kata Beliau Berbaik Sangka Kepada Allah Itu Yang Paling Tinggi Jadi Husnu Zon Itu Ada Dua Husnu Zon Itu Selama Ini Kita Kan Kalau Ada Orang Melakukan Sesuatu Lalu Kita Husnu Zon Husnu Zon Yang Paling Tinggi Itu Husnu Zon Karena Meyakini Orang Itu Pasti Baik Kalau Dia Yang Ngomong Pasti Bener Kalau Dia Ngomong Pasti Maksudnya Oke Itu Husnu Zon Paling Tinggi Kalau Husnu Zon Yang Kurang Yang Di Bawahnya Diingat Dia Kan Dulu Baik Ke Aku Ini Pemberian Dia Jadi Mengingat Mengkalkulasikan Kebaikan Orang Itu Lalu Kemudian Menyimpulkan Oh Dia Pasti Orang Baik Bang Di Kalau Ada Orang Kita Menganggap Ini Kalau Bang Di Pasti Orangnya Tulus Tapi Ada Orang Di Hitung Dulu Memang Bang Dik Tulus Dia ingat Tulus Satu Kejadian Dua Tiga Oh Oh Kayaknya Benar Benar Dia Tulus Kira Bang Dik Lebih Respek Sama Yang Pertama Apa Yang Kedua Yang Pertama Karena Dia Langsung Percaya Sama Kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Turun Dari Mi'raj Tiba-tiba Mengabarkan Duduk Terpenung Lalu Ditanya Oleh Abu Lahab Abu Jahal Sala macam Kenapa Aku Bermenung Wahai Muhammad Lalu Diceritakanlah Perjalanan Isra'nya Sampai ke Al-Masjidil Aqsa Oh Kalau gitu Saya ceritain Ke orang Muka Mau gak Yang pertama Diceritain Siapa Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq Menurutmu Gimana Abu Bakar Kata Abu Bakar Oh Kalau Muhammad Yang Ngomong Aku Percaya Maka Makomnya Sedina Abu Bakar Dia Berbaik Sangka Kepada Nabi Muhammad Karena Zat Nabi Muhammad Karena Kesejatiannya Nabi Muhammad Bukan Karena Nabi Muhammad Pernah baik Sama dia Jangan Berbaik Sangka Dulu Nunggu Dia Baik Maksudnya Jangan Menilai Orang Itu Lurus Dengan Persepsi Kita Ya Dengan Persepsi Kita Oh Sejauh Yang Saya Lihat Dari Dia Dia Orangnya Baik Itu Itu Namanya Masih Bersyarat Tasdiknya Belum Bezat Masih Tasdiknya Bilgir Tasdiknya Level Paling Rendah Tasdik yang Tertinggi Sehingga Orang Berhak Nanti Di Belakang Sini Naubah Kersidik Oh Kalau Bang Dik Pasti Oke Orang Baik Itu Gak Mungkin Dia Sesat Gak Mungkin Tarekatnya Aneh Aneh Gitu Gitu Harusnya Ya Oh Kalau Doktor Aldomi Insyaallah Dia Doktor Gak Mungkin Dia Sesat Gitu Itu Baru Namanya Tasdik Dengan Zatnya Dia Tapi Kalau Bang Dik Ngomong Gini Sepanjang Ini Saya Berkawan Dengan Bu Aldomi Saya Gak Melihat Dia Sesat Itu Level Paling Bawah Tapi Itu Sudah Rasdik Sudah Oke Kalau Ngaji Hikam Naikin Kalau Ngaji Hikam Naikin Jangan Disitu Jangan Sama Kayak Orang Awam Kalau Persia Awam Sudah Oke Nah Diribat Kita Ada Proses Namanya Terkiah Terkiah Itu Upgrade Rohani Dari Tasdik Yang Biasa Menjadi Tasdik Yang Bizzat Kepada Zatnya Itu Kepada Guru Kalau Sudah Mampu Tasdik Kepada Guru Dengan Zat Gurunya Baru Nanti Tentum Ketemu Rasulullah Sanggup Membenarkan Nabi Bukan Karena Kebaikan Nabi Tapi Emang Nabi Itu Orang Baik Apalagi Naikin Sekarang Ke Allah Oh Kalau Ini Kehendak Allah Pasti Oke Inilah Makom Istri Sayyidah Istri Sayyiduna Ibrahim Al-Khalil Yaitu Sayyidatunah Hajar Siti Hajar Kita Sebut Sayyidatunah Hajar Bawa Anak Kecil Namanya Ismail Serina Ismail Digendong Coba Bayangkan Lagi Punya Anak Kecil Kayak Gitu Terus Ditinggal Di Padang Tandus Lagi Sibuk Lagi Megang Baby Ditinggal Lama Lakinya Kira-kira Bapak Bertanyalah Istri Kepada Suami Wah Ibrahim Kenapa Engkau Tinggalkan Aku Apakah Ini Kehendakmu Atau Kehendak Allah Apa Jepang Ibrahim Ini Kehendak Allah Ya Sudah Kata Istrinya Kalau Ini Kehendak Allah Aku Ridha Itu Makomnya Tasdik Kepada Zat Zat Sifat Allah Sudah Begitu Belum Kalau Ini Kehendak Allah Saya Terima Emang Ada Yang Nggak Dikendaki Allah Ada Nggak Satu Detik Kita Hidup Allah Nggak Berkanda Pada Diri Kita Kalau Ada Berarti Ada Tuhan Selain Allah Berarti Antum Mushrik Syiriknya Tersembunyi Dan Itu Berbahaya Jadi Mulainya Ditarik Dari Berkawan Berguru Kepada Nabi S.A.W. Naik Sampai Ke Itulah Yang disebut Siddiqin Ya Ula'ika Gimana Ayatnya Ayat Ma'alladzina An'amta Alayhim Ya Minan Nabiyyina Wasiddiqin Was Wasyuhada'i Wasalhin Mereka Itulah Bersama Para Nabi Di bawah Nabi Para Siddiqin Lalu Syuhada' Dan Salihin Siddiqin Itu Siddiq Bukan Saddiq Apa Beda Siddiq Dengan Saddiq Saddiq Itu Baru Percaya Karena Kebaikan Dia Kalau Siddiq Percaya Karena Emang Dianya Orang Baik Tapi Kalau Bang Diks Aku Percaya Orang Emang Tulus Tulus Suka Ngayal Halu Gitu Hati Hati Yang Sekarang Sok Membrantas Halu Jangan Jangan Ente Barisan Buja Al Bu Lahab Karena Enggak Semua Pengalaman Spiritual Itu Halu Itu Ada Yang Hakiki Ada Yang Bener Dan Itu Banyak Sekali Quran Menunjukkan Itu Yang Berhak Membrantas Halu Itu Para Mursid Yang Pereka Megang Ijazah Kemursidah Bukan Santri Santri Atau Baru Bisa Bujak Kitab Mantan Dukun Kalau Mantan Dukun Mungkin Berantas Halu Jangan Ke Orang Torikoh Jangan Ke Orang Yang Bertorikoh Bersanatnya Sohe Kalau Bersanatnya Tidak Sohe Emang Sering Halu Disitu Jangan So-so Pemberantas Halu Ternyata Malah Dia Pelaku Kehaluan Jadi Kemudian Dikumpulkan Orang Yang Pertama Dia Datang Abu Bakar Sidiq Karena Kayaknya Ini Bisa Membongkar Kepercayaan Abu Bakar Sidiq Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Ternyata Ternyata Tasdiknya Sini Abu Bakar Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Bukan Tasdik Karena Persepsi Si Abu Bakar Tapi Dia Tasdik Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Meninggalkan Persepsi Dia Dan Menyatu Pada Persepsi Nabi Muhammad Sallallahu Dikatakan Oh Kalau Muhammad Yang Ngomong Kepercaya Jadi Ini Hati-hati Ini Banyak Yang Datang Ke Saya Itu Bagus Untuk Awal Apa Itu Buya Ajaran Buya Sama Dengan Ayah Saya Ajaran Buya Sama Dengan Guru Saya Ini Untuk Level Awal Oke Tapi Jangan Lama-lama Disitu Jangan Lama-lama Disitu Kenapa Ilmu Itu Bukan Dikenal Melalui Orang Tapi Ilmu Itu Dikenal Melalui Syarat Dan Rukun Si Ilmu Seandainya Beda Antara Saya Dan Orang Tua Antum Tapi Kitabnya Itu Mendukung Saya Kira-kira Gimana Ngikut Orang Tua Apa Ikut Saya Ikut Siapa Bang Dik Bang Dik Punya Orang Tua Ngaji Nur Muhammad Tapi Penjelasannya Beda Saya Orang Tua Bang Dik Karena Saya MC Sampai Mati Maka Saya Pilih Buya Bukan Karena Itu Berarti Masih Karena Sebab Jadi MC Masih Persepsi Dia Belum Bukan Itu Buya Kalau Ngomong Saya Terlalu Terngiang Jadi Yang Yang Datang Kepada Guru Siapapun Mursyid Siapun Mengatakan Oh Mursyid Saya Sudah Mati Ini Contohnya Contohnya Dari Saya Tapi Antu Pastinya Melakukan Itu Kebanyak Orang Datang Ke Kiai Ini Terus Bilang Pak Kiai Ajaran Kiai Sama 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 Kiai Saya Dulu Emang Kalau Nggak Sama Ente Nggak Mau Berguru Emang Ilmu Berhenti Di Kiai Kita Apakah Allah Tidak Sanggup Mendatangkan Kiai Baru Yang Lebih Alim Dari Kiai Kita Ini Hati Hati Nabi Itu Yang Paling Sempurna Nabi Terdahulu Ata Nabi Terakhir Karena Dia Sebenarnya Nabi Pertama Yang Dikeluarkan Terakhir Maka Wali Yang Paling Bersempurna Kiai Yang Lebih Banyak Ilmunya Doktor Yang Lebih Oke Ilmunya Yang Dulu Apa Yang Sekarang Sekarang Besok Agar Itu Lebih Sempurna Nanti Kenapa Ilmunya Berkembang Terus Ilmunya Berkembang Terus Maka Saran Saya Ini Para Pengkaji Pemburu Ilmu Yang Ingin Mencari Kedekatan Kepada Allah Melalui Pintu Ilmu Kenalilah Ilmu Itu Dengan Ilmu Itu Sendiri Bukan Karena Ketokohan Seandainya Si tokoh Yang kita Kenal Dulu Berilmu Penjelasannya Beda Dengan Kesejatian Ilmu Itu Emang Kita Meninggalin Si ilmu Ini Ya Cukup Kita Berbaik Sangka Oh Mungkin Dulu Kiai Kita Yang Dulu Yang Baru Allah Kasih Sampai Bab Itu Adapun Bab Yang Baru Ini Adalah Perkembangan Dari Anugerah Allah Subhanahu Ini Contoh Imam Guzali Menyebutkan Makomat Itu Nggak Sampai 30 20 20 20 20 Banyak Banyak Datang Imam Al-Hari Disebutin Makom Itu 100 Datang Ibn Arabi Disebutin Makom Itu 6.000 6.000 Dan Datang Imam Al-Kumus Khonawi Di Jilid 2 Jami Usul Awliya Bagian Punutup Kata dia Makom Itu Sebenarnya 4 Tapi 4 Masing-masing 4 Berarti 4 Dalam 1.000 Itu 1.000 Itu Diambil Satu Di dalamnya Ada 70.000 Jadi 4.000 Kali 70.000 Stress Lebang Dek Itu Makom Ilmu Tentang Makom Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kitab-kitab Hari ini Itu Cuma Batuknya Wali Aja Itu Wali Batuk Aja Jadinya Begitu Karena Paling Banyak Makomat Siapa Yang Nulis Ibnu Arabi Dan Itu Disesatkan Orang Lagi Yang Nyesatin Tidak Kenal Dia Sebenarnya Karena Kalau Dia Kenal Tidak Mungkin Dia Menyesatkan Seorang Wali Yang Kenal Jalan-jalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Kira-kira Gitu Bang Dik Jadi Bang Dik Kalau Ilmu Orang Tua Bang Dik Beda Sama Guru Bursyid Bang Mursyid Tua Antum Sudah Meninggal Kiyai Tua Antum Sudah Meninggal Sudah Berpulang Punya Kiyai Baru Punya Mursyid Baru Ilmunya Beda Kira-kira Mana yang Dikuti Bedanya Itu Beda Penjelasan Beda Cakrawala Beda Pendalilan Mana yang Dikuti Kepercayaan Kepada Kiyai Yang Baru Mursyid Yang Baru Karena Dia Sama Yang Dulu Atau Gimana Nah Ini Yang Kita Upgrade Dari Beberapa Waktu Ini Saya Sering Sampaikan Ke Teman Teman Jangan Berhenti Pada Tasdik Karena Persepsi Kita Harus Naik Kepada Persepsi Tasdik Dengan Zat Ini Belajar Belajar Tasdik Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Cara Ini Tekniknya Ya Jadi Jangan Kaget Kalau Kalau Kita Bab Ini Agak Mengulang Dan Agak Kenceng Supaya Moga Moga Kita Termasuk Orang-orang Yang Dapat Anugerah Sifat Sedina Abu Bakras As-Siddiq Amin Rabbal Alamin Ya Lanjut Nabi 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 Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Lahir Bersama Anak-anaknya Abu Talib Abdullah Itu beliau Membacakan Ini Ya Jadi Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu disambut Beliau Salah satunya Dengan Doa Yang digubah Dalam Bentuk Solawat Artinya Solawat Ini Tidak Sembarangan Ini Solawat Maulid Adnan Adnan Itu Salah satu Nama Nabi Sallallahu Assalam Diambil Dari nama Kakek Buyutnya Tapi Juga Itu Nama Daripada Nama Kecil Dari Sedina Ali Nama Kecil Dari Sedina Hashim Kira-kira Begitu Artinya Anaknya Dato Adnan Anan Itu Nama Dato Mereka Anan Baik Terima kasih Bu Ya Sedikit Aja Bu Ya Ini Kan Alikam Tapi Bu Ya Tahu Tentang Solawatan Ilmu Ilmu Yang Lain Kasih Saya Resep Doa Atau Adabnya Kita Mau Belajar Orang Hikam Itu Muncul Dari Cinta Cinta Ini Semuanya Bermuara Pada Sayyidina Muhammad Salah Salam Dan Untuk Mencintai Nabi Muhammad Salah Salam Ekspresi Paling Kerennya Adalah Bersalawat Paling Kerennya Salat Dan Saya Dari Masa Kecil Itu Paling Seneng Dengar Salah Adnan Tapi Tapi Saya Pertama Dengar Bukan Dari Indonesia Itu Nasid Nasid Dari Malaysia Seperti Robbani Nada Murni Nada Burni Itu Lagi Ramai Di Malaysia Tentang Kelompok Yang Lanjutan Dari Darul Arkom Kesial Karena Gurunya Syekh Suhaimi Mengaku Kepada Murid-muridnya Bahwa Dia Berjumpa Nabi Di Kaaba Secara Yaqlah Dalam Keadaan Jaga Mungkin Di Masa Itu Baik Ulama Di Sumatera Ataupun Di Malaysia Belum Sanggup Mendengarkan Kisah-kisah Begitu Akhirnya Di Bukit Tinggi Ada Seorang Mufti Mencari-cari Kesalahan Dan Ketemu Kesalahannya Kita Kalau Dikari Kesalahan Kita Ada Kesalahan Nggak Maka Difatwakan Sesat Dibawa Ke pusat Lalu Juga Dikaji Di Malaysia Dan Mereka Memfatwakan Sesat Saudara Kita Darul Orkom Sekarang Itu Kelompok Namanya Global Ikhwan Mungkin Sudah Berbeda Mungkin Sudah Masuk Apa-apa Tapi Saya Nggak Ikut Pergerakan Dan Keyakinan Mereka Itu Saya Menikmati Seni Nasid Yang Mereka Produksi Dan Kita Termasuk Teman-teman Ini umur-umurnya Kan Tidak Jauh-jauh Masa Saya Pada Dengarkan Itu Rehan Apalagi Yang Tidak Senada Itu Sama Kalau Dikita Senada Di Mereka Kalau Umur Bang Dik Tidak Dapet Dia Bimbu Apa Umurnya Sudah Jauh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kami Semua Aturkan Terima kasih Kepada Guru-guru Tercinta Rohani Saya Yang Telah Yang Sedang Dan Insyaallah Akan Datang Memberikan Rizki Ilmu Yang Tertinya Abuya Roji Hasin Molena Bati Syekh Abdullah Mansur Buya Hasfi Baginda Fakir Buya Dokter Aldomi Putra Buya Hasfi Buya Yuna Isra Dan Keluarga Serta Sahabat-sahabat Nurunya Satu frekuensi Yang saya cintai Tadi Buya Telah Ada kata Kosa kata Lebih Bahkan Ada awalan Ditambah awalan Ber Dan ada Tambahan akhiran Berlebihan Sama dengan Berpenyakit Saya ambil contoh Minum berlebihan Makan berlebihan Bahkan Demo berlebihan Dan lain-lain Yang dipertanyai Buya Apakah Seseorang Mendapatkan Warid Percikan Tetesan Anugerah Allah SWT Harus sering Atau banyak Warid Tanpa Mursi Tanpa Tareka Dan tanpa Atalkin Mohon Bimbingannya Saya Kami yang Bapak ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namanya siapa Tadi Pak Nama Muksin Tajaka Atijani Tanyaan bagus Apakah Kalau mau Dapat Warid Mesti Rajin-rajin Ber Wirit Tanpa Mursi Bagaimana Mungkin Berwirit Kalau Nggak ada Mursi Wirit Itu Artinya Amalan Yang Di Istiqomahkan Orang-orang Itu Akan Sulit Untuk Istiqomah Biar Melasa Berat Untuk Istiqomah Kalau Dia Nggak Punya Guru Mursi Tapi Kalau Punya Guru Mursi Itu Mudah Sekali Cara Istiqomah Dapat Ijazah Ambil Berkah Patuh Ke guru Semangatnya Bukan Main Itu Jadi Ada Murid Ada Dua Orang Satu Disuruh Gurunya Kamu Zikir Seribu Sehari Semalam Yang Satu Lagi Zikir Seratus Pagi Sore Aja Berat Kenapa Yang Kedua Ini Tidak Punya Mursi Sedangkan Yang Pertama Punya Mursi Zikir Seribu Bukinde Gampang Sekali Duduk Kenapa Karena Gurunya Yang Perintahkan Dan Ciri-ciri Guru Kita Berjodoh Mengguru Perintah Dia Terasa Dingan Berarti Antum Sudah Berjodoh Sama Dia Tapi Kalau Kayaknya Berat Mau Datang Berat Harus Disiapin Dulu Kolbunya Jangan Kolbunya Masih Ke hijab Sama Nafsiyah Bukan Dia Nggak Cocok Sama Kita Kita Nggak Pantas Sama Dia Jangan Nantum Ngomong Kayaknya Guru Itu Nggak Pantas Buat Aneh Loh Ini Siapa Jangan Ngomong Gitu Itu Berbahaya Itu Tipuan Saiton Buat Kita Apakah Perlu Berwirit Banyak Pada Saat Yang Sama Tidak Punya Mursid Supaya Dapat Warid Warid Pertama Itu Hati Legowo Menerima Kemursidan Guru Yang Bersabung Kolbunya Rasulullah Itu Warid Pertama Yang Disebut Tasdik Tasdik Itu Menerima Guru Warid Kedua Taslim Menerima Ilmu Guru Orang Semua Terima Tapi Jika Yang Memegangnya Itu Tidak Cocok Karakternya Kita Masih Terima Tidak Sebagai Gurunya Kita Sering Menerima Seseorang Itu Karena Dia Cocok Hawa Nafsu Kita Cocok Suku Kita Cocok Cocok Tarekat Kita Akhirnya Mohon Maaf Bertarekat Itu Bukan Menghijab Kita Dengan Pengetahuan Bertarekat Itu Bukan Kemudian Kita Hanya Bertemenan Sama Satu Torekoh Bukan Begitu Torekoh Itu Hanya Cara Berwirit Bukan Kemudian Membatasi Gaul Kita Dalam Pengetahuan Silahkan Bertorekoh Apa Aja Tapi Kemudian Bergaul Dalam Pengetahuan Kepada Banyak Guru Karena Rahman Allah Itu Tidak Hanya Satu Murus Jadi Warid Pertama Tasdik Dan Menerima Guru Mulai Ketemu Guru Terima Dia Tasdik Menerima Dia Tanpa Syarat Itu Taslim Tapi Dua 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 Berat Kecuali Dengan Mahabah Dengan Cinta Maka Cintai Guru Karena Dia Pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Bukan Karena Dia Cocok Sama Orang Tua Kita Dia Cocok Sama Kakek Kita Dicocok Dengan Mursid Dulu Kita Enggak Nah Ini Bedanya Tasdik Yang Hakiki Dengan Tasdik Yang Kazib Jadi Ada Murid Yang Sadiq Ada Murid Yang Kazib Murid Yang Sadiq Yang Menerima Gurunya Karena Gurunya Waris Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Meskipun Ada Perbedaan Faham Perbedaan Gaya Ada Sekala Macam Tapi Murid Yang Kazib Dia Menerima Sang Guru Karena Cocok Dengan Hapsunya Karena Cocok Dengan Persepsinya Cocok Dengan Konsepnya Ini Hati-hati Ini Ditahzir Berkali-kali Oleh Maulana Al-Imam Abul Mawahib Al-Sha'arani Dalam Kitab Al-Anwar Al-Udsiyah Dan banyak Kitab Al-Minan Dan lain Sebagainya Termasuk Imam Abu Najib Surawardi Nulis Kitab Ada Bulmurid Dan Menyinggung Juga Tentang Bab Tasdik Nyemung Bang Dik Tapi Terus Serius Emang Harus Serius Bab Ini Karena Ini Sudah Sudah Mulai Dekat Masa-masa Ujian-ujian Kita Ini dunia Sudah Nggak Lagi Aman-aman Aja Bang Dik Ketua Hamas Syahidnya Dimana Di Iran Gimana Hizbullah Salah Satu Pimpinannya Siapa Namanya Syed Hassan Nasrullah Itu Habis Dibombardir Berapa hari Yang lalu Tetangganya Palestine Semua Belum Nggak Tahu Lagi Nih Yahya Sindwar Hamas Yang Baru Kita Nggak Tahu Dan Ini Sudah Nyebar Ke Libanon Selatan Israel Sudah Kasih Ultimatum 20 Lebih Desa Harus Dikosongkan Kita Akan Hancur Itu Desa Negara Bukan Negara Dia Tapi Dia Mau Hancur Hancur Saya Nggak Tahu Sampai Tahun Kapan Kita Duduk Duduk Begini Maka Selama Ini Masih Bisa Maksimalkan Semuanya Jangan Males Males Kalau Ngaji Dan Ngaji Itu Nggak Mesti Hanya Ke Kami Kita Ini Siapa Aja Guru Mursid Kiai Habib Yang Malayak Ambil Ilmunya Ambil Ke Mereka Jadi Salah Satu Ciri Manhaj Ribat Kita Manhaj Kita Manhaj Maftuh Apa Itu Manhaj Terbuka Si Murid Kalau Sudah Talkin Atau Segala Macam Dia Nggak Mesti Juga Talkin Kepada Gurunya Dia Boleh Ngambil Torekot Yang Lain Dia Boleh Belajar Kepada Mursid Yang Lain Karena Pengalaman Kita Ilmu Allah Ini Luas Sekali Cuma Bolehlah Guru Banyak Untuk Tarbiah Kemursidan Nggak Usah Banyak Banyak Nanti Antum Bingung Yang Ini Cocok Ya Wah Yang Seribu Aja Nih Gitu Gitu Bang Dik Wallahu Alam Bissar Maksud Aneh Itu Apa Kita Ini Lari Dari Allah Yang Allah Nggak Pernah Mungkin Kita Lari Darinya Kita Ini Mencoba Melupakan Nabi Muhammad S.A.W. Padahal Dia Nggak Pernah Melupakan Kita Kita Mencoba Untuk Pura-pura Atau Sengaja Untuk Menjauh Dari Nabi Muhammad S.A.W. Padahal Tubuh Kita Dan Alam Semesta Tercipta Dari Nurnya S.A.W. Tubuh Ini Tercipta Dari Empat Unsur Air Tanah Api Udara Afatard Itu Tercipta Semua Dari Nur Nabi Muhammad S.A.W. Maka Orang Maksiat Itu Pakai Bahan Yang Tercipta Dari Nur Ini Itu Sebabnya Setiap Orang Maksiat Kolbunya Langsung Negur Eh Kamu Maksiat Eh Kamu Maksiat Selalu Dia Berkecamu Sampai Kemudian Hatinya Sudah Tertutup Maksiat 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 Dan Dan Kita Kita Ini Semua Adalah Pemaksiat Kita Ini Nggak Ada Yang Suci Dari Dosa Dan Setiap Kita Melakukan Dosa Pasti Ada Kalimat Itu Muncul Dalam Diri Ya Maka Beliau Mengatakan Sungguh Aneh Miman Engkau Lari Dari Zat Yang Nggak Pernah Lepas Darimu Engkau Mencari Sesuatu Yang Dia Bakal Kamu Tinggalkan Ya Mohon Maaf Ini Untuk Apa Orang Nabung Rumah Untuk Masa Tua Belum Juga Pensiun Sudah Mati Sudah Banyak Kan Begitu Belum Pensiun Sudah Mati Duluan Sudah Lunas Badan Sudah Sakit Sakit Jadi Kita Ini Nabung Untuk Hal Yang Kita Nggak Bawa Maka Beliau Mengatakan Ini Al-Ajab Kulal-Ajab Ini Terjemah Lainnya Bodoh Dan Sebetul Bodoh Sungguh Aneh Kita Lari Dari Zat Yang Mungkin Kita Nggak Mungkin Lari Dari Perhatian Lalu Mencari Sesuatu Yang Yang Kita Akan Meninggalkannya Bener Ya Betul nggak Balik Banyak orang Udah bangun rumah Bagus-bagus Mati Betul nggak Abis bangun rumah Dalam Membangun rumah Itu Mati Nggak Usah Begitu Kawan Kita Sudah Banyak Hari Yang Pensiun Saya Temannya Banyak Yang Tua Tua Dia Bikin Kamar Banyak Di Rumah Ini Cerita Orang Ini Eh Ternyata Sekarang Berdua Aja Ma Istrinya Umur 60 Berdua Aja Di Rumah Anak Nggak Mau Tinggal Di Kenapa Itu Ternyata Kita Mau Bangun Rumah Kamar Buat Anak Anak Kita Nggak Betah Tinggal Sama Kita Walaupun Itu Anak Kita Jadi Siap Siap Jangan Berharap Menggantung Harap Pada Anak Anak Itu Nggak Akan Betah Juga Tinggal Sama Kita Jadi Biasa Aja Gantung Harapan Kepada Kepada Yang Nggak Melahirkan Dan Tidak Dilahirkan Yaitu Allah Maka Orang Yang Mengantung Harapan Ke Allah Dia Nggak Akan Terlalu Bersedih Bapar Bapar Dikit Boleh Tapi Jangan Masuk Masuk Amat Ke Hati Gitu Bang Kurang Kurang Diharga Orang Wajar Sedih Sedih Dikit Tapi Jangan Terlalu Kemudian Di Ibai Nanti Bikin Kita Jadi Sewet Nabi Sallallahu Sallam Itu Sering Bertanya Ini Kenapa Saya Begini Kok Sahabat Nggak Ngikut Nanti Konsultasi Maistrinya Isteri Jawab Tapi Nabi Sebatas Itu Aja Kenapa Allah Ta'ala Sudah Cukup Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Nabi Muhammad Itu Solat Untuk Dirinya Atau Untuk Siapa Nabi Masih Perlu Solat Nggak Allah Udah Diampuni Zat Yang Sudah Diampuni Masih Perlu Nggak Ibadah Begitu Kan Nggak Perlu Terus Solatnya Nabi Itu Untuk Apa Untuk Doa Buat Kita Semua Ini Yang Solatnya Nggak Pernah Khusu 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 Kalo Lagi Utang Lagi Ingin Mendapatkan Keramat Dalam Rejeki Kalo Lagi Dirundung Sama Kemalangan Baru Khusu Itu Bukan Khusu Itu Namanya Antup Lagi Bersedih Itu Solat Nangis Jadi Itu Bukan Khusu Dibawa Kedalam Solat Itu Bukan Khusu Bro Khusu Itu Disini Ya Kalo Itu Namanya Khusut Bingung Nak Ngadu Kesini Nggak Bisa Akhirnya Ngadu Ke Solat Gitu Kalo Orang Sudah Kenal Allah Dia Nggak Perlu Khusu Menunggu Masalah Khusu Itu Tanpa Ada Masalah Dia Sudah Khusu Kenapa Wujudu Kajan Bun Wujudmu Sendiri Sudah Masalah Nggak Usah Kemudian Nunggu Nunggu Ada Masalah Lain Merasa Diri Ini Wujud Saja Merasa Saya Beramal Saja Itu Masalah Dan Saya Sering Sampaikan Teman Teman Ciri Khidmat Kita Diterima Allah Ini Kan Saya Lagi Khidmat Teman Teman Lagi Khidmat Semua Itu Duduk Senang Kan Duduk Tenang Itu Mereka Udah Udah Dari Kapan Hari Itu Disini Mereka Saya Dan Kita Semua Itu Nggak Akan Dipandang Allah Sampai Saya Tidak Merasa Berhak Dipandang Jadi Kalau Dengan Saya Khidmat Begini Antem Khidmat Terus Merasa Gue Udah Khidmat Kok Nggak Dihargai Udah Nga Nger Kok Nggak Dihargai Ada Perasaan Kita Harus Tepis Secepat Mungkin Mohon Maaf Bang Dik Ini Datang Datang Sendiri Sini Bener Nggak Sama Bang Dik Ini Hanya Tersendiri Biasa Aja Nggak Jangan Baper Biasa Aja Orang Yang Terlalu Baper Itu Tanda Tanda Murusit Tanda Jadau Dari Murusit Akhirnya Mikir Mikirnya Bullusit Terus Sedih Boleh Tanda Hati Lembut Tapi Jangan Nggak Boleh Kau Nggak Boleh Berlarut Larut Maka Untuk Para Hidmat Baik Hidmat Dengan Ilmunya Hidmat Dengan Tenaganya Gantumin Harapan Hanya Kepada Allah Yang Tahu Antum Hidmat Itu Siapa Allah Ya Sudah Kalau Sudah Tahu Allah Yang Pandang Cukuplah Allah Yang Mahargai Guru Nggak Bisa Melihat Semua Teman Nggak Bisa Mahargai Semua Yang Punya Pasangan Hidmat Aja Masalah Pasangan Kita Nggak Hargai Itu Urusan Dia Allah Pasangan Tahu Kita Hidmat Untuk Anak-anak Anak-anak Kita Nggak perlu Balas Cukup Allah Yang Pandang Itu Itu Makan Yang Lagi Hidmat Untung Negara Nggak Usah Baper Kalau Ada Orang-orang Yang Mengkritisi Emang Di Indonesia Kan dijaga Orang-orang Seperti Rogi Gerung Orang Kayak Bang Dik Itu Dipelihara Itu Biar Ngomongnya Kan Noblak Tata Itu Perlu Untuk Kesimbangan Biar Pemimpin Tidak Selenong Boy Ada Ada Yang Kemudian Menjaga Dan Mengawasi Mereka Tapi Pemimpin Yang Hidmatnya Dia merasa Dipandang oleh Allah Dia Tidak Baper Dikata-katain Orang Kita Belajar Dari rumah Dulu Lalu Di RT Di RW Di Masjid Di Majlis Baru Orang-orang Begitu Layak Jadi Pemimpin Kita Doakan Pemimpin Yang Baru Wakil-wakil Yang Merayan Baru Mereka Merasa Diberikan Rasa Oleh Allah Merasa Dipandang Diharga Ya Allah Kalau Seandainya Semua Makhluk Mencacimaki Kalau Allah Ngasih Apresiasi Cukup 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 Semua Makhluk Gak Ada Yang Merhatiin Hatta Orang Terdekatnya Gak Ada Yang Merhatiin Gak Nganggap Tapi Allah Menganggap Dia Cukup Gak Itu Yang Disebut Cukuplah Allah Cukuplah Allah Yang Menyaksikan Kamu Cukuplah Allah Yang Menyaksikan Bahwa Kamu Ini Sedang Berbuat Ya Inilah Rahasia Guru-guru Guru-guru Itu Kirim Doa Kirim Fatiha Muridnya Gak Tahu Orang Tua Yang Sejati Dia Mengendokan Anaknya Walaupun Anaknya Lupa Doain Dia Orang Tua Hakiki Dia Selalu Ingat Anaknya Walaupun Anaknya Tidak Pernah Ingat Dia Memberi Apa Yang Bisa Diberi Untuk Anaknya Walaupun Dia Tidak Berfikir Nanti Anaknya Bisa Balas Tidak Sama Guru Juga Begitu Dan Orang Tua Sejati Al-Abduh Al-Aqbar Ketika Beliau Mewafat Pun Yang Dipanggil Nama Nama Kita Semua Umati Ya Ini Teman-teman Joglo Pendopo Mohon Doakan Yang Berwakaf Ada Yang Berwakaf Di Atas Ada Yang Berwakaf Di Bawah Tapi Mereka Tidak Mau Disebut Namanya Tapi Mereka Semua Dari Jawa Tengah Semoga Allah Berkahi Yang Membangun Yang Berwakaf Yang Bekerja Berkhidmat Untuk Beliau Beliau Yang Berkhidmat Dan Berwakaf Ini Mohon Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillah Ya Kenapa Kita Bangun Ini dulu Bang Supaya Kalau ini Gampang Gak perlu EMB Gak perlu Izin Langsung Kita Bangun Kita Bangun Nanti Insyaallah Sebelah Situ Kita Buat Rumah Kayu Itu Suluk Bagian dari Surau Dua Tingkat Nanti Sebelah Sini Perempuan Eh Sebelah Sini Laki-laki Sebelah Sana Perempuan Nanti Yang Di Belakang Yang Duduk Duduk Itu Nanti Kita Buat Surau Masjid Insya Dua Tingkat Minimal Ya Nanti Ngajinya Bisa Disitu Bisa Disini Kalau Hujan Di Dalam Kalau Kehujan Di Luar Begitu Insyaallah Di Belakang Sini Nanti Rumah Para Asatis Ya Para Mu'alim Mursid-mursid Di Belakang Yang Hikmat Nanti Kita Buatkan Ada Tempat-tempat Di Depan Situ Nanti Mohon Doanya Niat Baik Ini Bukan Niat Untuk Diri Kita Tapi Niat Untuk Membersamai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Allah Zaini Woli Kuli Niatin Salih Al Fatiha Bismillahir Terima kasih Doanya Belum denger Kolam Bernanga Dimana Buya Ke BSD Kan Janah Itu Ada Sungai Sungai Yang Mengalir Buat Got Yang Lebih Sian Buya Saya Minta Pendapat Buya Murni Harus Fitri Ini Harus Original Dari Buya Saya Ini Hari-hari Ini Orang-orang Terdekat Pada Ngumpulin Emas Karena Dia mendengar Ahli Ekonom Tentang Bahwa Yang lain Tidak Berlaku Hanya Emas Yang berlaku Saya Gak Bisa Memahami Pemikiran Itu Karena Dia Bukan Seorang Yang Muka Safa Bisa Melihat Kedepan Saya Ngebayangin Buya Kalau Keadaan Kita Seperti Palestine Sekarang Kita Ngarungin Mas Kita Seret Seret Karena Itu Berlaku Konyol Itu Pikiran Kalau Buya Memandang Itu Apa Buya Karena Saya Bukan Menjawab Buya Disitulah Allah Mulai Menurunkan Pertolongannya Yang Sesara Mutlak Gimana Buya Pandangan Buya Ada Cara Membaca Hadis Yang Keliru Karena Tidak Mengenal Ma'rifat Akhir Zaman Tahunya Dia Ma'rifat Tulu Fulus Jadi Yang Mengenal Ma'rifat Tulu Fulus Dikira Selamat Diakhir Zaman Itu Kalau Orang Menimbun Emas Yang Paling Enak Itu Orang Jawa Emas Emas Terus Maksud Hadis Nabi Sallallahu Sallam Bahwa Nanti Ketika Huruhara Terjadi Duit Tidak Berlaku Bener Hanya Emas Itu Maksudnya Nanti Semua Mata Uang Tidak Bernilai Bahkan Emas Pun Orang Tidak Butuh Yang Diperlukan Di akhir Zaman Waktu Huruhara Apa Ini Yang Diperlukan Ini Lama Sejati Jadi Yang Paling Berharga Itu Keyakinan Orang Kepada Allah Masa Dia Tidak Belajar Dari Surah Kenapa Nabi Mengatakan Kalau Dajjal Kamu Dengar Keluar Bacalah Surat Al Kahf Soal Kahf Itu Ceritanya Tentang Apa Aja Ashabul Kahf Pemuda Yang 309 Tahun Tidak Makan Tidak Minum Masih Hidup Nggak Pakai Koin Hidupnya Jangan Kejebak Ini Ma'rifatnya Jangan Ma'rifatul Fulus Ma'rifatnya Mesti Ma'rifatullah Ma'rifat Samadhaninya Mengenal Allah Hussamad Allah Itulah Yang Mencukupi Semua Kebutuhan Kita Allah Al-Mukid Yang Memberi Makan Kita Coba Kira-kira Ashabul Kahfi Makan Minum Apa Kok Masih Hidup Kenapa Ini Nggak Dibaca Dengan Baik Karena Dia Cintanya Dunia Agak Soleh-soleh Dikit Pakai Dinar Dirham Emang Dinar Dirham Bahasa Arab Bukan Dinar Dirham Itu Nama Dari Raja Persia Namanya Dinar Dirham Namanya Itu Ada Itu Bindinar Bindirham Jadi Teman-teman Persiapan Akhir Zaman Itu Persiapan Kolbu Dan Ruhani Bukan Persiapan Nimbun Emas Nimbun Apa Bahan Bahan Bakar Itu Tugas Negara Tugas Kita Secara Personal Dan Tugas Majlis Majlis Bukan Menimbun Emas Buat Barak Barak Enggak Enggak Bukan itu Tugas Kita Tugas Kita Mempersiapkan Kolbusir Nanti Supaya Nggak Kena Fitnah Kata Nabi Sallallahu Sallam Nanti Kalau Dajjal Keluar Kalian Ini Merasa Masih Mumin Padahal Allah Bandangnya Sudah Kafir Jadi Kalau Nggak Kuat-kuat Ke masa itu Minta Dijemput Aja Dulu Tapi Emang Kalau Ingin Berjuang Bersama Imam Akhir Zaman Itu Kita Harus Kuat-kuat Kuat-kuat Rohani Iman Ada Dirkun Iman Nggak Karena Tidak Dirkun Iman Tidak Dibahas Di Fikri Di Akidah Pun Dibahas Di Sebagian Kitab Yang Banyak Ngebahas Ilmu Tentang Ma'rifat Akhir Zaman Maka Siap-siap Bahwa Nanti Akan Banyak Muncul Orang Menawarkan Dirinya Jadi Imam Mahdi Dan Nggak Usah Ditolak Karena Mereka Nggak Mengaku Nabi Biarin Nanti Allah Akan Seleksi Dari Mereka 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 Itu Siapa Yang Layak Jadi Imam Al Mahdi Kenapa Saya Ngambilnya Satu Aja Kalam Sheikh Samman Al Madani Pendiri Tarikat Samman Beliau Ini Mengatakan Ana Mahdi Ana Ghaus Ana Kutub Maka Kita Punya Kaedah Setiap Wali Itu Dibimbing Oleh Allah Dibimbing Oleh Allah Bahasa Arabnya Mahdi Maka Bang Ini Bisa Mahdi Juga Kalau Dibimbing Allah Tapi Diantara Mahdi 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 Siapa Yang Secara Mutlak Ruhaninya Sirnya Kolbunya Nafsiyahnya Betul-betul Sudah Digaiden Mutlak Oleh Allah S.W.T Dan Dia Pasti Zuryat Nabi Muhammad S.W.T Kalau Bang Dik Masih Dapat Jalur Ke Bah Sunan Gunung Jati Ya Mungkin Jadi Siapa Tau Ya Cuma Kan Masa Murid Aneh Imam Mahdi Kan Lucu Dan Yang Pasti Bukan Saya Kenapa Saya Bukan Jalur Zuryat Saya Bukan Zuryat Wali Songo Dan Wali Songong Apalagi Balawi Saya Bukan Zuryat Mereka Saya Pencinta Baik Zuryat Jalur Wali Songo Ataupun Balawi Ataupun Jelani Ataupun Rifai Semua Orang Yang Punya Nasab Dia Nggak Perlu Pake Hujah Nama Kita Dia Nggak Zaman Nama Saya Karena Nggak Mungkin Orang Berbohong Atas Nama Ayah Ndanya Apalagi Ulama Besar Ya Nggak Mungkin Itu Dosa Besar Soalnya Ulama Besar Itu Cukuplah Dia Sebagai Ulama Tanda Dia Nggak Bohong Bukan Karena Dia Punya Ini Punya Itu Terus Dia Nggak Bohong Nggak Mungkin Jangan Begitu Ya Orangkali Gitu Bang Jadi Jangan Tertipu Dengan Isu Ayo Nimbun Emas Nanti Emang Bisa Makan Emas Paling Dibunuhin Orang Nggak Yang Disiapin Kalbunya Kita Jalanin Nanti Nanti Ada Zikir Bang Zikir Nggak Perlu Makan Nggak Perlu Minum Tapi Kenyang Sekarang Aja Lah kan Bukan Ilmu Aneh Bang Belum Boleh Dibagi Itu Kan Ada Di kitab Kitab Semua Cuma Yang di kitab Itu Itu Baru Sebagian Dari Menghilangkan Menghilangkan Ketergantungan Kepada Nasi Kepada Gandum Kepada Air Masa Nanti Orang Dengan Air Dibunuh-bunuhan Asbab Nasi Satu Satu Mangkok Itu Seorang Bunuh-bunuhan Itu Karena Dia Menyukutukan Allah Dengan Air Dia kira Air Yang Menyegarkan Dikilain Nasi Yang Mengenyangkan Ini inget Ingat Dari Malam Ini Yang Ngasih Makan Siapa Yang Ngasih Rasa Kenyang Siapa Yang Memberi Rasa Segar Siapa Yang Memberi Hidup Siapa Yang Mematikan Siapa Jadi nanti Antum Lihat Ada Orang Punya Air Disitu Kita Nggak Punya Air Itu Nanti Dan Nggak Usah Tengkar Juga Baca Itu Allah Yang Beri aku Makan Allah Yang Beri aku Minum Allah Yang Beri rasa Kenyang Allah Sembutin Allah Semua Nanti Kita Sibuk Dan Allah Kita Lupa Apa Makan Minum Itulah Makan Sejati Itulah Minum Sejati Di kitab Kitab Sudah Baca Imam Surawardi Sampai Nulis Kitab Asma Idrisiyah Namanya Syara Al-Semalusunah Dia Tulis Dalam Bentuk Gubahan Syir Itu Sudah Dijelaskan Juga Oleh Banyak Ulama Salah Satunya Zikir Penghilang Rasa Haus Dan Tapi Itu Kan Yang Turun Di Zaman Dia Pacek Lek Yang Turun Nanti Itu Lebih Parah Dari Sungguh Pacek Lek Yang Pernah Ada Di Dunia Alhamdulillah Indonesia Masih Aman Aman Tapi Gaza Ini Sentral Kalau Karena Ini Enggak Beres Maka Nyebar Kemana Mana Nyebar Kelimanon Hari Nyebar Ke Yaman Nyebar Kemana Mana Ya Dan Nantum Tahu Enggak Yang Bikin Rusuh Di Sudan Itu Negara Arab Sendiri Uni Emirat Arab Uni Arab Adalah Negara Arab Yang Menormalisasi Hubungan Dengan Ya Dia Dia Juga Kan Yang Main Betul Enggak Jadi Macem-macem Jadi Kedepan Itu Akan Berat Kita Orang Hari Ini Sudah Berebut Makanan Di Gaza Di Sudan Semoga Negeri Ini Masih Dijaga Oleh Allah Maka Kalau Ada Kelebihan Berbagi Dengan Mereka Lewat Lembaga Lembaga Yang Resmi Karena Kalau Resmi Pun Apalagi Yang Yang Mungut Mungut Yang Gak Jelas Wallahu Alam Biss Ada Kesah Selama Ini Orang Mengira Koneksi Kolbu Itu Nanti Dia Melayang Koneksi Itu Namanya Halu Kalau Itu Baru Halu Koneksi Itu Kesadaran Orang Membaca Apa Yang Dia Baca Dan Memaknai Apa Yang Dia Lafazkan Itu Koneksi Pertama Jadi Antup Sadar Yang Lebih Baca Dan Maknai Kalau Orang Memaknai Yang Dibaca Itu Merinding Baru Kemudian Iktikatkan Bahwa Kita Sedang Berhadapan Dengan Nabi Muhammad Jika Belum Merasakan Rasa Hadir Dengan Nabi Hadirkan Rasa Hadir Di Depan Guru Ini Yang Disebut Rabitah Rabitah Tuh Mursyid Mursyid Hakik Itu Nabi Muhammad S.A.W. Namanya Karena Orang Tidak Semuanya Tembus Kolbunya Kesana Maka Dia Melayati Guru Ya Gimana Caranya Supaya Oke Mudah Sampai Kepada Guru Baru Ke Nabi Muhammad Mahabah Kepada Guru Cintai Guru Karena Dia Pewaris Nabi Muhammad S.A.W. Bukan Karena Apa-apa Bukan Karena Bang Dik Ini Artis Bukan Karena Bang Dik Ini Dia Cantik Apa Ganteng Bukan Tapi Karena Dia Pewaris Nabi Muhammad S.A.W. Dan Ciri-ciri Ruhnya Sudah Aktif Kedua Adalah Sifat-sifat Rohani Mulai Mendominasi Jiwa Jiwa Itu Enggan Sombong Keakuannya Tinggi Maka Sifat Rohani Itu Adalah Rendah Hati Mengalah Patuh Tidak Sombong Mulai Mulai Itu Dominan Sifat Nafsiyah Disinggung Dia Balasnya Lebih Tapi Sifat Rohiyah Dia Disinggung Dia Mendoakan Kebaikan Bagi Orang Yang Menyinggung Sifat Nafsiyah Disakiti Dizolimi Maka Dia Mendoakan Laknat Bagi Yang Nyakitin Dia Tapi Sifat Rohiyah Jika Dia Disakiti Dia Berbaik Sangka Kepada Mereka Nabi Muhammad Itu Berbaik Sangka Ke Kita Ya Allah Mereka Tidak Mengerti Nabi Nabi Gak Baper Gini Masa Mereka Gengerti Siapa Aku Gak Gitu Masa Mereka Gitu Itu Kalau Terjadi Sifat Kita Cut Segera Karena Itu Nafsiyah Yang Muncul Itu Yang Merusak Semua Majlis Ini Hati Hati Ini Para Buya Para Mu'alim Para Pengurus Ini Yang Merusak Kita Semua Untuk Untuk Yang Ikut Ngaji Para Salik Nanti Antum Baru Disebut Salik Itu Kalau Sudah Mulai Ada Amalan Yang Diamalkan Sudah Mulai Talkin Dan Semula Ringan Mengamalkan Itu Sudah Boleh Disebut Salik Insya Insya Allah Maka Teman-teman Semua Mungkin Malam Ini Cukup Kalau Yang Tadi Terakhir Pertanyaannya Kok Terasa Ujian Berat Orang Yang Menganggap Ujiannya Berat Berarti Dia Merasa Penting Ujian Itu Akan Berat Kalau Enggak Kenal Siapa Yang Nguji Yang Paling Berat Diuji Siapa Para Nabi Tapi Apakah Ada Nabi Yang Ngeluh Nabi Nabi Nuh Bukan Ngeluh Dia Lari Tapi Abis Itu Dia Balik Lagi Nabi 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 Kalau Ngeluh Itu Umat Yang Langsung Hancur Guru Kalau Ngeluh Murid Hancur Maka Murid Itu Guru Itu Tidak Akan Mengangkat Murid Jadi Murid Sampai Si Murid Ini Betul-betul Sifat Nafsiyahnya Kalah Dengan Ruhiyahnya Jadi Dia Betul-betul Harus Bisa Ngeluh Betul Nafsiyah Dia Tidak Mesti Kemudian Terbang Ke langit Tidak Mesti Jadi Yang penting Sifat Rohaninya Lebih Dominant Yang Sedang Dapat Ujian Katakannya Hasbun Allah Wakil Cukuplah Allah Pelindung Karena Yang Menguji Allah Maka Yang Melindungi Allah Waktu Sina Ibrahim Di Uji Itu Yang Boleh Baca Hasbun Allah Wakil Ni'mal Mawla Wani Masir Untuk Negeri Ini Semua Kita Doakan Semoga Negeri Ini Allah Jadikan Baldatun Taibah Negeri Yang Subur Negeri Yang Makmur Pemimpin Adil Amanah Wakil Wakil Rakyat Tidak Sibuk Memperkaya Diri Sendiri Tapi Mereka Memperhatikan Rakyat Rakyat Para Ulama Allah Jaga Para Habaib Para Jamaah Allah Tumbuhkan Cinta Di Kolbunya Allah Marzukna Hubba Ya Allah Anugerahi Kami Mencintai Engkau Tambah Syarat Ya Allah Anugerahi Kami Mencintai Nabi Muhammad S.A.W. Tambah Syarat Ya Allah Anugerahi Kami Mencintai Guru Kami Dengan Tan Basyarat Ya Allah Jadikan Kami Orang Yang Kau Takdirkan Berjuang Untuk Agama Engkau Untuk Nabi Engkau Untuk Pewaris Pewaris Nabi Engkau Dan Ya Allah Sekali Engkau Masukkan Cinta Kepada Kolbu Kami Mohon Mohon Ya Allah Yang Maha Kekal Yang Maha Kedim Yang Maha Baka Kekalkan Cinta Itu Di Kolbu Kami Dan Jangan Pernah Kau Cabut Kolbu Kami Jangan Kau Pernah Cabut Nyawa Kami Kecuali Di Kolbu Kami Masih Ada Cinta Kepada Engkau Cinta Kepada Kakasih Engkau Amin Rabbal Alamin Bihak Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Fas Tajib Di'awatina Wabis Surat Al-Fatiha Bismillah Amin Inna Allah Melaikah Tahu Yusallun Ala Nabi Kita Salat Berjamaah Semoga Tempat Ini Dan Semoga Kita Diberkahi Amin 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 Salli Salli Ala Al-Mahdiyyin Salli Ala Al-Hammadeyin Salli Ala Warasatika Salli Ala Kulli Um Sayyidina Muhammad Sallallahu Ala Sallam Allahumma Istajib Da'awatina Bis Sir Al-Fatiha Wabis Sayyidina Muhammad Wabis Sayyidina Al-Fatiha Wabis Sirri Al-Nur Al-Zati Wabis Sirri Sirri Sari Wabis Sirri Zat Wabis Zat Sir Allahumma Rabbana Istajib Da'awatina Bi Asma'ika Al-Husna Wabis Sirri Al-Quran Wabis Sirri Awliya Wabis Sayyidina Al-Mahdi Khalifat Allah Subhanallah Rabbika Rabbil Azzat Amma Isifun Wasalamun Ala Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Al-Alamin Subhanallah Amin Bismillahirrahmanirrahim